Guru Honorer SD Negeri Ciberem I, Kota Bogor, Muhammad Reza Hernanda, yang dituding melaporkan praktik pungli hingga dipecat kepala sekolah, akhirnya kembali mengajar. Pemecatan itu dibatalkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Wali Kota Bogor justru balik memecat kepala sekolah karena terbukti menerima gratifikasi pada proses PBDB 2023. Guru Honorer SD Negeri Ciberem I, Kota Bogor, Muhammad Reza Hernanda, yang dituding melaporkan praktik pungli, sempat dipecat kepala sekolah SDN Ciberem I, Kota Bogor. Pemecatan Muhammad Reza Hernanda datang tiba-tiba dari kepala sekolah dengan alasan tidak memiliki loyalitas terhadap pihak sekolah atas pelaporan pungli. Tiba-tiba, secara setelah, tanpa ada surat peringatan, tanpa ada deguran, tanpa ada... apa, bersyawan atau apapun, bersyawan apapun, saya tiba-tiba pada hari kemarin ini berhentikan secara tiba-tiba dari sini. Dengan alasan, saya tidak memiliki loyalitas dan tidak memiliki integritas dan tidak memiliki ketidakpatuan terhadap pimpinan kepala sekolah. Namun tak berselang lama, pemecatan guru SDN Ciberem, Muhammad Reza Hernanda, dianulir Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bima mengumpulkan seluruh guru mencari data faktual dengan menanyai para guru. Tak hanya membatalkan pemecatan Muhammad Reza Hernanda, Wali Kota Bogor, Bima Arya balik memecat kepala SDN Ciberem I Kota Bogor, Novi Yeni, karena terbukti menerima gratifikasi pada proses penerimaan peserta didik baru PPDB 2023. Terbukti menerima gratifikasi. Jadi, diberikan sanksi untuk tergeser, diberhentikan sebagai kepala sekolah. Batal dipecat, guru honorer Muhammad Reza Hernanda sujud syukur. Rekan sesama guru ikut menyambut keputusan sang kepala sekolah. Guru honorer SDN Ciberem I Kota Bogor, Muhammad Reza Hernanda sempat dipecat kepala sekolah karena melaporkan praktik pungli di sekolah. Pemecatan Reza mendapat reaksi dari orang tua murid, para siswa, dan guru-guru lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Guru honorer SDN Ciberem I Kota Bogor, Muhammad Reza Hernanda yang dituding melaporkan praktik pungli batal dipecat. Para orang tua, murid, siswa, dan guru lainnya menyambut keputusan pembatalan pemecatan itu. Lalu bagaimana pemecatan sang guru honorer bisa terjadi? Dan bagaimana pengawasan terhadap pungli di dunia pendidikan? Kita akan berbincang dengan wali kota Bogor, Bima Arya, dan nanti akan bergabung dengan Muhammad Reza Hernanda, guru honorer SDN Ciberem I. Selamat petang, Pak Bima. Selamat petang. Baik, Pak Bima itu bagaimana ceritanya ketika ada guru SDN Ciberem I dipecat karena melaporkan ada dugaan pungli. Bagaimana kabar ini? Bisa sampai ke Anda? Ini awalnya kan dari aduan yang masuk ke jalur hotline kita. Setelah kita menyebarkan jalur hotline untuk aduan terkait dengan PPDB online dan pungli. Masuklah kemudian aduan tentang SDC Ciberem ini. Dan kami tindak lanjuti, saya perintahkan di inspektorat untuk melakukan BHP kepada kepala sekelas yang diduga menerima gratifikasi pada PPDB. Dan kemudian inspektorat melaporkan bahwa telah di BHP dan terindikasi menerima gratifikasi. Saya datangi langsung sekolahnya dan kemudian saya dialog juga dengan guru-guru saat itu. Nah, rupanya setelah saya mendatangi sekolah itu, beberapa hari kemudian kepala sekolah malah memperhentikan Pak Reza ini yang dituduh oleh kepala sekolah itu melakukan aduan kepada pemerintah kota. Nah, diberhentikanlah Pak Reza ini oleh guru. Jadi pemerintiannya itu setelah Pak Wali Kota datang ke sekolah itu justru ya? Iya, setelah saya datang mungkin karena kasusnya rame, kemana-mana kepala sekolah merasa bahwa Pak Reza ini melakukan tindakan yang menyinggung dan kemudian memberhentikan. Tapi kalau saya lihat surat pemerintahan itu, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama, kita membocorkan data pribadi dan ada alasan yang kedua, kita tidak loyal kepada atasan. Ini dua alasan yang tidak jelas setelah saya konfirmasi kepada Pak Reza. Karena Pak Reza ini saya lihat kami nilai guru yang berprestasi di jahat anak-anaknya dan tidak melakukan hal pun ya, tergantung dengan pelanggaran-pelanggaran, apalagi loyalitas. Maka itu saya minta langsung kepala sekolah untuk membatalkan itu. Dan saya minta kepala sekolah untuk mentahati keputusan pemerintah kota yang di dasar atas bukti-bukti, kepala sekolah itu terbukti menerima gratifikasi sehingga diberhentikan dan diberikan sanksi. Membatalkan pemecatan guru honorer justru memecat kepala sekolah. Apa yang Anda temukan sebenarnya, Pak Bima, dalam kasus ini? Yang terbukti adalah kepala sekolah menerima gratifikasi. Tapi dari hasil aduan laporan dari para guru ternyata tidak hanya itu saja. Banyak catatan-catatan lain yang saya kira kepemimpinan kepala sekolah ini sudah tidak efektif karena tidak menjadi teladan untuk yang lain. Karena itu kami kutuskan untuk membatalkan. Dan hari ini saya telah menunjuk penggantinya untuk segera bertugas penggantikan yang bersangkut. Baik, Pak Reza sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore. Pak Reza, boleh diceritakan apa yang terjadi dari awal hingga akhirnya Anda dipecat oleh kepala sekolah pada saat itu? Oke, baik. Jadi, keranologinya per tanggal 12 September 2023 kemarin saya dipanggil untuk ruangan kepala sekolah. Nah, saya memasuki ruang kepala sekolah. Ternyata pemanggilan itu bertujuan untuk memberikan surat pemberhentian secara tiba-tiba dan secara setiap tanpa ada surat keguran terlebih dahulu ataupun surat teringatan. Lalu, setelah itu saya membaca surat pemberhentian tersebut yang diberikan oleh pimpinan kepala sekolah di SDC Berem Satu Kota Bogor itu bahwa di situ dinyasakan alasannya saya tidak memiliki loyalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap pimpinan kepala sekolah. Baik. Itu karena Anda membuka pungli PPDB tahun 2023 ya. Apa yang Anda ketahui soal pungli PPDB 2023 hingga berujung pada pemecatan Anda pada saat itu? Untuk mengetahui pelaporan pungli PPDB tahun 2023 itu saya tegaskan bahwa yang melaporkan itu bukan saya. Saya dipanggil oleh inspektorat daerah Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Artinya berarti saya tidak melaporkan. Karena saya dihubungi oleh inspektorat daerah untuk dimintai keterangan seperti itu, Mbak. Jadi Anda dituduh Anda yang membocorkan soal pungli itu, begitu ya? Betul, seperti itu. Oke. Kemudian kalau tadi kita melihat Anda mendapat dukungan dari guru-guru lain, dari orang tua, murid, bahkan dari murid juga. Apakah mereka sadar bahwa ada yang salah dalam sistem itu? Bahwa ada pungli, mereka juga tahu soal itu? Nah, kalau priha tahu atau tidaknya, saya tidak menanyakan hal itu kepada anak-anak ataupun kepada orang tua, ataupun kepada warga sekolah lainnya. Mungkin mereka mengetahuinya dari postingan video yang di-upload oleh Pak Wali Kota, yaitu Pak Bima Arya pada akun Instagram resminya. Oke. Pada tanggal 4 September 2023, yang pada saat melaksanakan sidak ke sekolah SDN Cibadam 1, Kota Bogorit. Artinya Anda sama sekali tidak tahu soal pungli PBDB 2023, begitu? Nah, pada saat itu tidak tahu. Pada saat itu tidak tahu, tapi Anda dituduh Anda yang membocorkan itu? Betul, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian, akhirnya Anda dibatalkan pemecatannya, justru Kepala Sekolah yang dipecat oleh Pak Bima Arya, oleh Wali Kota Bogor. Gimana nih tanggapan Anda soal itu? Tentu-tentu saya sangat berterima kasih untuk Pak Wali Kota, yaitu Pak Bima Arya, yang sangat amat peduli terhadap dunia pendidikan, terkhususnya kepada guru honorer, anak-anak, peserta didik. Tentunya itu sangat membuktikan bahwa Pak Bima Arya itu sangat tegas di dalam dunia pendidikan. Baik. Pak Reza, tapi ada temuan dari Pak Bima bahwa di SD Negeri Cibadam 1 itu dilakukan oleh Kepala Sekolah Pungli, PBDB. Tapi Anda tidak tahu soal itu sama sekali, begitu ya? Saya ingin mengonfirmasi sekali lagi kepada Pak Reza. Iya, saya itu terlihat mengetahui atau tidaknya, saya itu hanya dipanggil oleh Inspektor Rakyat Daerah Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Artinya di situ saya bukan melaporkan, tidak melaporkan. Saya dimintai keterangan. Baik, karena temuan dari Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, ada betul pungli yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cibadam 1. Gimana Pak Bima soal perbaikan sistem pendidikan terutama soal pungli, supaya tidak terjadi lagi? Banyak modus-modus terjadinya pungli ini. Pelakunya juga variatif yang kami temukan dari laporan-laporan itu. Bisa dilakukan oleh oknum koordinator kelas, bisa dilakukan oleh oknum komite sekolah, bisa oleh guru, bisa oleh kepala sekolah. Yang penting adalah bahwa harus ada saluran pengaduan dan para pelapor ini harus dilindungi. Saya jamin, pemerintah kota menjamin, oleh kota menjamin siapapun yang melaporkan itu akan dilindungi kerahasianya dan juga dipastikan tidak akan mengalami persoalan-persoalan hukum. Ya, supaya makin banyak yang terungkap. Besok saya perintahkan seluruh camat, seluruh lurah didamping oleh dinas pendidikan untuk pendatang seluruh SD, SMP, sekolah Bogor untuk mensosialisasikan lagi tentang pencegahan pungli dan nomor aduan khusus. Ini kan seperti gunung es ya, gunung es yang terlihat itu beberapa. Tapi dibawahnya positif. Yang dialami Pak Reza ini sangat mungkin dialami guru-guru honor yang lain. Kan kasihan, kerjanya berat, penerimaannya juga tidak seimbang mungkin dengan pekerjaan beratnya itu, tetapi kemudian diperlakukan tidak sepatutnya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menseriosi teriap laporan. Sudah pasti akan banyak. Jadi mulai besok saya perintahkan seluruh camatura dan inspektorat kemudian merespon semua aduan yang masuk. Jangan berhenti sampai di sini saja. Semaksimal mungkin kita akan melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan. Jika kemudian ditemukan ada penyimpangan, ada pelanggaran, ada pungli, apakah juga akan melakukan tindakan pemecatan serupa seperti Kepala Sekolah SD Negeri Ciberem I? Ya, pasti kita harus hati-hati dulu. Dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian diundang untuk memberikan keterangan. Apabila bukti-bukti yang cukup seperti di Ciberem, maka pasti akan diberikan sanksi. Karena ada aktif selanjutnya begitu. Saya akan melakukan rotasi-motasi menyeluruh setelah kemudian investigasi ini tuntas semuanya. Mungkin tidak sedikit, banyak. Tetapi saya kira ini juga tempuh. Untuk memberikan efek jerat kepada setiap laku. Bahwa tidak bisa seenaknya hari ini untuk bermain-main di dunia pendidikan. Pak Bima, ini karena bergabung dengan Pak Reza, apa yang mau disampaikan ke Pak Reza dari Pak Bima? Pak Reza, terima kasih. Inisiatif dan istilah inisiatif dan istilahnya untuk mendidik anak. Saya lihat anak-anak cinta sekali kepada Pak Reza. Terus semangat. Luruskan hati, luruskan hati, luruskan niat dan sabar. Jangan takut ya, lakukan apapun itu apabila itu benar. Dan ya, saya sedikit anak-anak dijaga terus. Saya senang melihat anak-anak itu suka dan cinta kepada Pak Reza. Tetap lurus, tapi koma Pak Reza. Pak Reza, tadi setelah Kepala Sekolah SG Negeri 1 Ciberem 1 dicopot oleh Pak Bima, suasana belajar-mengajar di sekolah bagaimana? Tentunya saya kembali semangat. Dan semangatnya itu lebih dari biasanya. Bahkan menular juga semangat saya itu kepada anak-anak di sekolah tersebut. Bukan hanya kelas saya saja, tapi seluruh anak didik di kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah tersebut. Apa yang disampaikan anak-anak ke Pak Reza? Pak Reza, Alhamdulillah masih di sini. Seperti itu penyampaian anak-anak. Guru-guru yang lain? Ya, guru-guru yang lain berucap syukurlah. Alhamdulillah Pak Reza, kebenaran. Kebenaran akan soal lurus. Soal terang. Apakah guru-guru yang lain juga tahu modus yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ciberem 1 sebelumnya? Saya tidak tahu akan hal itu, Mbak. Tapi merasa ada yang salah dengan pemecatan Pak Reza begitu? Ya. Pengganti di Kepala Sekolah SD Negeri Ciberem 1 sudah disiapkan, Pak Bima? Sudah, sudah. Hal ini sudah ditandatangnya oleh Dina Kedidikan. Sudah saya setujui. Dan mudah-mudahan sudah bertugas. Apa yang dititipkan kepada Kepala Sekolah Baru ini? Ya, mengembalikan lagi situasi belajar-mengajar yang pertama dan yang kedua. Pastikan tidak ada lagi praktek kumwi. Tidak ada lagi iuran, tabungan anak-anak yang tidak dikelola dengan transparan. Semuanya harus menabung di bank. Kemudian juga tidak ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan. Dan nabuh harus dikelola secara transparan. Ya, setelah dibangun lah intinya. Dan orang-orang seperti Pak Rezani juga dilibatkan untuk mengawasi juga, Pak Bima? Ya, saya lihat di SD Ciberem ini banyak guru-guru muda, baik honorer atau P3K yang sangat potensial, yang sangat kritis. Saya senang sekali, saya bangga melihatnya. Nah, mudah-mudahan bisa menular semangatnya kepada sepa-sepa lain, SD, SMP, dan bahkan SMA. Nah, jadi membangun sistem, memberantas kumwi, dan mendidik anak-anak berdasarkan nilai-nilai yang ideal. Oke, Pak Rezan mungkin ada yang bisa disampaikan ke Pak Bima, supaya hal serupa yang menipu Pak Rezan dirasakan oleh guru-guru yang lainnya. Baik, saya mohon izin Pak Bima. Terima kasih saya ucapkan. Tetaplah, Pak Bima, komitmen terhadap, peduli terhadap dunia pendidikan. Karena komitmen itulah yang akan menyelamatkan dunia pendidikan. Terima kasih, Pak Bima. Soal pungli, meskipun tadi Pak Reza mengatakan tidak tahu, tapi menjaga sekolah supaya tidak ada modus-modus pungli, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Reza dengan guru-guru lainnya untuk menjaga ini? Kan ini dititipkan juga oleh Pak Bima untuk menjaga sama-sama, agar tidak ada modus pungli di sekolah. Maaf, Pak, suaranya agak kurang. Pak Reza kan tadi dititipkan oleh Pak Bima, tolong dibantu untuk ikut mengawasi supaya tidak ada modus pungli, dan Pak Reza sebelumnya juga dipecat atau dicopot karena kasus seperti ini. Apa yang kemudian akan direncanakan Pak Reza, ke depannya bersama dengan guru-guru dan para orang tua? Tentunya saya akan menularkan gitu ya, menularkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Selagi kita dengar, selagi kita di jalan yang baik, yakinkan kita harus berani melawan ketidakbenaran di depan mata kita. Baik, mudah-mudahan tidak lagi terjadi dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya untuk memperbaiki, mengawasi supaya tidak lagi terjadi pungli di pendidikan di Kota Bogor, khususnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Bima Arya, terima kasih juga Pak Reza Hernanda sudah bergabung bersama kami di Sabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak.